Tapi sehari kemudian, Sekte Yuanming, Sekte Bulan Kuno, dan yang lainnya menjadi gila. Keluarlah, Wu-Wudi, keluarlah sekarang. Tetua Sekte Yuanming berseru, kau hanya ikut-ikutan saja. Ikuti kami kemanapun kami pergi. Apakah menurutmu kami adalah cahaya penuntunmu, perisaimu? Apakah kamu punya rasa malu? Anda menatap tambang yang kami temukan. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Anda adalah aib bagi alam semesta. Mereka sangat marah. Semula mereka tidak mau ambil pusing dengan Wu-Wudi dan terus mencari ranjau. Mereka ingin menjadi kaya secara diam-diam. Bagaimanapun, tempat ini dipenuhi dengan batu luar angkasa dan mereka bisa menggali di mana-mana. Tapi siapa sangka Wu-Wudi yang tidak tahu malu ini akan begitu tidak tahu malu dan mengikuti mereka kemana-mana. Mereka baru saja membunuh sekelompok binatang kosong cerah, dan dia sudah menggali semua batu spasial. Dia bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Seolah-olah mereka bekerja untuk Wu-Wudi, membantunya membunuh binatang cahaya kosong. Tak tahu malu itu mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bawah tanah, menggali ranjau, dan mencuri harta karun. Jika itu terjadi sekali atau dua kali, mereka hanya akan menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Tapi Bajingan itu tidak melakukan itu. Dia melakukannya setiap saat. Dia memperlakukan mereka seperti petarung super dan menggunakan mereka untuk membantunya membunuh binatang cahaya kosong. Hal seperti itu terjadi satu demi satu. Bahkan patung tanah liat pun akan marah. Bajingan itu bahkan meninggalkan pesan ditambang, mengatakan bahwa dia berterima kasih atas bantuan mereka dan itu adalah kolaborasi yang membahagiakan. Kerjasama. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sial? Apakah ada kerjasama seperti itu? Mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari kolaborasi ini. Sebaliknya, mereka harus bekerja keras. Mereka belum pernah melihat penipu seperti itu. Mereka ingin menangkap Wu-Wudi dan mencabik-cabiknya. F. King Wu-Wudi, jika kamu seorang pahlawan, keluarlah sekarang dan bertarunglah bersama kami. Kamu adalah tikus, tikus pengecut, tahukah kamu itu? Tetua Sekte Bulan Kuno berteriak dan mencoba memprovokasi dia. Benar, keluarlah. Jika kamu punya nyali, bertarunglah sampai mati bersama kami. Bersembunyi di kegelapan seperti tikus, pria seperti apa kamu? Banyak tetua yang mengertakan gigi. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berteriak, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Seolah-olah dia tidak mau repot-repot membalasnya. Dia terus mengikuti mereka dan menjadi kaya secara diam-diam. Hal ini membuat mereka semakin marah dan mengisi perut mereka dengan amarah. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, semua manfaat yang telah kita lakukan akan diambil oleh Wu-Wudi. Kita bahkan tidak akan mendapatkan sehelai rambut pun. Kita semua akan menjadi seperti ini. Bekerja untuk orang lain. Kata sesepuh dari Juntian Hierark. Mau bagaimana lagi? Apakah menurut Anda kami tidak ingin membunuhnya? Tapi kemampuan penyembunyiannya terlalu kuat. Dia muncul dan menghilang begitu saja seperti hantu. Kami tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Jika bukan karena kata-kata yang tertinggal di dinding gunung, kita tidak akan tahu apakah orang ini ada. Penatua Sekte Surga Mistik merasa sangat tidak berdaya. Bukan karena mereka tidak ingin membunuh Wu-Wudi, tapi dia terlalu licik. Huff. Jadi bagaimana jika dia muncul dan menghilang secara tidak terduga? Biksu itu bisa lari, tapi kuilnya tidak bisa. Mata Tetua Sekte Refleksi Surga bersinar dengan cahaya dingin. Selama kita memasang susunan pembatas di sekitar salah satu urat mineral dan memasang jebakan yang tidak bisa dihindari, begitu anak itu masuk ke dalam jebakan, kita akan segera menangkap Hollow Bright Beast dan Wu-Wudi. Sayapnya, dia tidak akan bisa terbang. Itu bagus? Itu ide yang bagus. Ketika Penatua Sekte Yuan Ming mendengar ini, matanya berbinar. Kami tidak akan bisa menemukan keberadaannya, tapi kami bisa memasang jebakan. Saat anak itu masuk ke dalam jebakan, kami akan menangkapnya hidup-hidup. Sekte kami kebetulan memiliki formasi kekosongan refleksi surga. Setelah berhasil diatur, ia akan menyegel langit dan mengunci bumi. Ia akan menembus kehampaan dan meresap kemana-mana. Tidak peduli seberapa mampu anak itu, dia pasti menang tidak bisa melarikan diri. Tetua Sekte Refleksi Surga tertawa dingin. Kita bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Kita akan menuju ke salah satu urat mineral dan membentuk formasi, menunggu anak itu tertipu. Baiklah, aku sudah muat dengan anak itu. Kita harus membunuh bestart itu. Berbagai tetua saling memandang dan mengepalkan tangan mereka. Mereka bersatu sebagai sebuah benteng. Mereka segera berpisah. Ada yang mencari urat mineral dan memastikan lokasi jebakan, ada yang menyiapkan bahan formasi, dan ada pula yang menjaga lingkungan sekitar agar rencananya tidak bocor. Beberapa tetua tidak mau menyerah dan mencari kemana-mana, berharap menemukan petunjuk. Saat ini, Xia Ping tidak peduli dengan rencana tetua Sekte Yuanming. Dia sudah menuju ke tempat lain. Golden Slimet telah merasakan urat mineral batu spasial yang besar. Urat mineral ini tampaknya 10 hingga 100 kali lebih besar dari gabungan urat mineral sebelumnya. Itu adalah urat mineral batu super spasial yang sesungguhnya. Isinya adalah batu tata ruang dalam jumlah besar, melebihi imajinasi semua orang. Itu benar-benar urat mineral batu super spasial. Xia Ping mengikuti Golden Slimet dan tiba di pegunungan. Pegunungan itu sangat luas, membentang lebih dari 300 ribu kilometer. Membentang sejauh mata memandang, dan ada banyak gunung yang mengjulang tinggi. Itu seperti naga surgawi purba yang tergeletak di tanah. Itu megah, tinggi, dan megah, mengejutkan semua orang. Di saat yang sama, dia juga bisa merasakan aura kekerasan yang datang dari kedalaman pegunungan. Ada banyak binatang tata ruang yang tinggal di sini. Banyak dari mereka adalah raja binatang kosong, dan kekuatan mereka telah mencapai puncak alam kesengsaraan guntur. Dapat dikatakan bahwa ada banyak binatang kosong yang tinggal di sini. Jumlahnya lebih dari 300 juta. Setelah binatang buas ini dilepaskan, itu akan menjadi gelombang besar yang akan menyapu segalanya. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, Golden Slimet langsung mengebor ke dalam tanah. Seperti mesin bor super, ia dengan mudah menggali lubang besar sedalam beberapa ratus kilometer ke dalam tanah. Setelah itu, ia menggali terowongan yang mengejutkan jauh di bawah tanah, mencapai kedalaman pegunungan. Itu benar-benar sunyi, dan tidak ada satupun binatang kosong yang menyadari getarannya. Karena kekuatan Golden Slimet yang menggali terowongan terlalu besar, ia langsung melahap sejumlah besar batu, tanah, dan material lainnya dan mencernanya di dalam perutnya. Jadi, tidak ada suara sama sekali, dan diam-diam melahap segalanya. Luar biasa. Mata Siaping berbinar karena pembuluh darahnya terlalu besar. Itu membentang sejauh puluhan ribu kilometer, dan berisi batu tata ruang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Selusin pembuluh darah kecil dari sebelumnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai sehelai rambut jika dibandingkan. Dapat dikatakan bahwa ini seharusnya menjadi salah satu urat mineral utama dari bidang rahasia ini, sebuah harta karun sejati. Tunggu, apa ini? Tiba-tiba, perasaan ilahi Siaping menyebar. Ia masuk jauh ke dalam urat bumi, mencapai bagian terdalam. Di kedalaman gua bawah tanah, ruang tiba-tiba terbuka, dan ruang besar muncul. Seolah-olah tanah bawah tanah telah digali, dan tempat ini dapat menampung jutaan orang. Di tengah ruang bawah tanah ini, sebuah kristal seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul. Itu memancarkan tujuh warna berbeda, dan terus berubah, menerangi seluruh ruangan. Banyak raja binatang kosong yang sepertinya merangkak di bawah kristal ini, menjaga batu aneh ini. Seolah-olah cahaya yang memancar darinya sangat bermanfaat bagi mereka. Tidak mungkin, ini adalah batu ilahi pelangi. Tuan, Anda harus mendapatkannya, ambil batu ini. 1792. Batu ilahi pelangi, apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, ini hampir seperti raja batu luar angkasa. Ini adalah batu ilahi yang dipadatkan dari esensi batu luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, batu luar angkasa semacam ini sudah dapat dianggap sebagai prototipe ruang dimensional. Jika diberi kesempatan lagi untuk berevolusi, ia akan memiliki peluang untuk tumbuh menjadi dunia dimensional. Batu ilahi tujuh warna sangat berharga. Beberapa harta sihir spasial tingkat suci menggunakan batu ilahi tujuh warna sebagai salah satu bahan utamanya. Saat itu, ketika Tuan Lamanya sedang menyempurnakan manik pegunungan dan sungai tingkat suci, dia telah memperoleh batu ilahi tujuh warna. Bahan semacam ini sangat berharga. Bahkan jika seorang sage mengetahui hal ini, aku khawatir mereka akan datang tanpa malu-malu untuk merebutnya. Ini adalah harta universal yang tak ternilai harganya. Apa? Tubuh siaping gemetar saat mendengar ini. Dia tidak menyangka batu tujuh warna ini begitu kuat. Itu adalah harta sihir spasial yang lahir secara alami yang membentuk ruangnya sendiri di dalam tubuhnya. Itu adalah prototipe dunia dimensional. Tuan, Anda harus mendapatkan batu suci ini. Sapi hijau segera berkata, setelah Anda mendapatkan batu ilahi pelangi ini dan memurnikannya, mutiara sungai gunung akan segera dapat memulihkan sebagian besar kekuatannya. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki batu luar angkasa lainnya, tapi kamu harus mendapatkan batu ilahi pelangi ini. Dia tidak sabar untuk mendapatkan batu ilahi pelangi ini. Aku harus mendapatkannya. Namun, dari penampilan kelompok raja binatang kosong itu, batu ilahi pelangi ini jelas sangat berharga bagi mereka. Begitu aku merebutnya, aku khawatir aku akan dikejar kemana-mana. Aku harus memikirkan jauh. Siaping menyentuh dagunya. Sejujurnya, hanya di gua bawah tanah ini saja, ada ratusan dan ribuan raja binatang kosong yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan mereka setidaknya telah mencapai alam kesengsaraan dan mereka sangat ganas. Selain itu, mereka menguasai ribuan ras. Saat mereka marah, raja binatang kosong yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang, menyapu badai spasial yang mengerikan. Pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Secara alami, itu sangat berharga. Bagaimanapun, batu ilahi pelangi ini memancarkan energi spasial yang sangat murni. Bagi raja binatang kosong ini, ini adalah energi evolusi terkuat. Dengan tetap berada di dekat batu ilahi pelangi, budidaya mereka secara alami dapat meningkat dengan cepat. Saya rasa alasan mengapa begitu banyak raja binatang kosong muncul adalah karena keberadaan batu ilahi pelangi ini. Korin pun membuka mulutnya. Tuhan, saya pikir kita masih harus memanfaatkan Sekte Yuanming, Sekte Suantian, Sekte Langit Agung, dan yang lainnya. Jika mereka bisa menjadi kambing hitam kita dan memancing para raja binatang buas pergi, kita mungkin memiliki kesempatan untuk merebutnya. Batu ilahi pelangi. Sapi hijau memberikan pendapatnya. Dia telah mempelajari hal-hal buruk dan sering mengikuti siaping untuk menipu orang lain. Lebih baik berhati-hati. Kita telah menyebabkan begitu banyak masalah sebelumnya, jadi orang-orang dari Sekte Surga Misterius sangat marah. Mereka bahkan ingin membuat jebakan untuk kita. Aku khawatir itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Menipu mereka, Korin merasa hal itu tidak optimis. Menjadi orang jahat juga membutuhkan bakat. Jika tidak bagus, dia mungkin tidak bisa menipu orang lain, dan malah menceburkan diri. Tidak masalah. Aku punya banyak cara untuk membuat mereka menerima umpan itu. Siaping mengedipkan matanya. Sudut mulut Korin bergerak-gerak, dia benar-benar terdiam. Kalau soal menipu orang, bajingan ini sudah berada di level Grandmaster. Bakat semacam ini mungkin lebih kuat dari bakat kultifasi saya. Suatu hari kemudian, Sekte Yuanming, Sekte Suantian, Sekte Langit Besar, dan Sekte lainnya telah menerobos tambang kecil dan membunuh sejumlah besar binatang kosong. Mereka juga mendapatkan banyak speseton. Namun, mereka sama sekali tidak senang. Sebaliknya, mereka justru merasa sangat tertekan karena telah memasang jebakan dengan meriah, berharap menunggu Wu-Wudi mengambil umpannya. Namun setelah menunggu sehari, mereka tetap tidak melihat Wu-Wudi muncul. Seolah Wu-Wudi sudah lama menghilang. Sekte Yuanming dan para tetua lainnya sangat tertekan. Jika Wu-Wudi sudah pergi setelah makan dan minum, maka usaha mereka akan sia-sia. Mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam dan hanya bisa menderita dalam diam. Meski sangat sedih, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tidak dapat menemukan keberadaan Wu-Wudi. Penatua Liu Pada saat itu, di Kam Sekte Yuanming, beberapa murid yang berpatroli segera bergegas ke ruang tunggu tetua Liu Wen. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku saat aku sedang istirahat? Liu Wen sangat tidak senang. Tidak, tetua agung, sesuatu yang besar telah terjadi. Beberapa dari kami baru saja berpatroli di dekat sini, berharap menemukan beberapa jejak Wu-Wudi. Namun, kami tidak menyangka akan menemukan pakaian yang robek. Itu adalah pakaian penatua Magubo, kata seorang murid Sekte Yuanming dengan penuh semangat. Apa? Pakaian penatua Ma? Terus, dia pernah muncul di alam mistik ini dan dikejar oleh binatang kosong. Bukankah normal jika dia meninggalkan beberapa potong pakaian? Liu Wen mengerutkan kening, merasa tidak ada yang salah. Jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa. Namun, kami juga menemukan beberapa jejak kaki di dekatnya. Kami bahkan menemukan beberapa aura yang ditinggalkan oleh penatua Magubo, serta jejak kekuatan mistik bela diri. Kami dengan berani menebak bahwa penatua Ma mungkin belum mati. Dan masih hidup di alam mistik ini, seorang murid Sekte Yuanming menyuarakan tebakannya. Mustahil. Mendengar hal itu, Liu Wen membalas secara naluriah. Elder Madan yang lainnya berusaha menghindari binatang kosong dan secara tidak sengaja menghadapi badai spasial. Mereka jatuh ke dalam zona terlarang badai dan sudah mati. Bagaimana dia bisa masih hidup? Tetua Agung? Hanya Tetua Ma yang mengatakan hal itu. Siapa yang tahu kebenarannya? Karena tidak ada saksi, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Selain itu, badai spasial sangat jarang terjadi. Bagaimana seseorang bisa menemukannya dengan mudah? Seorang Tetua Sekte Yuanming berkata dengan suara rendah. Namun, jika penatua Magubo tidak mati dan masih hidup di alam mistik ini, mengapa dia berbohong dan mengatakan bahwa dia mati dan jatuh ke dalam badai spasial? Itu tidak masuk akal sama sekali. Liu Wen tidak dapat memahaminya dan merasa itu tidak masuk akal. Mungkin dia menemukan harta rahasia yang tak tertandingi di alam mistik ini yang sangat bermanfaat baginya. Dia khawatir dia akan ditemukan ketika dia kembali ke Sekte tersebut. Itu sebabnya dia berbohong dan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam badai spasial dan meninggal. Seorang Tetua menebak, setelah dia mencerna harta rahasia ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dia kembali ke Sekte Yuanming dan berkata bahwa dia lolos karena keberuntungan. Maka, tidak ada yang akan meragukannya. Itu masuk akal. Mata Liu Wen bersinar terang. Memikirkan harta rahasia yang dapat menggoda seorang penggarap alam karakteristik Dharma, memaksanya berbohong dan memalsukan kematiannya. Sepertinya harta rahasia ini sangat luar biasa. Bahkan saudara Sekte kita pun tidak mempercayainya. Sejujurnya, dia tergoda. Dia tidak sabar untuk menemukan keberadaan Magubo dan merebut harta rahasia itu. Bagaimanapun juga, sudah jelas betapa berharganya bagi seorang kultifator alam karakteristik Dharma untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Itu mungkin adalah harta karun yang sangat berguna bahkan bagi seorang kultifator alam kesengsaraan guntur. Tetua Agung, aku berani menebat bahwa Tetua Ma pasti muncul di dekatnya dan bertarung dengan binatang buas kosong. Saya berharap Grand Elder dapat menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaannya. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. 1793. Setengah hari berlalu. Liu Wen dan beberapa tetua Sekte Yuanming lainnya pindah secara diam-diam. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk mengunci Aura Magubo dan melacaknya sejauh ribuan mil. Akhirnya, mereka menemukan tujuan mereka. Tetua Agung, apakah ini tempatnya? Kelompok tetua Sekte Yuanming datang ke sebuah gunung besar. Lingkungan sekitar sangat tandus. Ada tumpukan batu dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Mereka juga tidak menemukan siapapun. Mereka memandang Liu Wen dengan bingung karena mereka tidak dapat menemukan jejak Magubo. Benar, ini tempatnya. Liu Wen sangat yakin. Magubo ini benar-benar licik. Dia menghapus auranya di mana-mana dan menghancurkan semua jejak dirinya. Orang biasa mungkin tidak akan bisa menemukannya dan membiarkannya kabur. Namun, siapa aku, Liu Wen? Aku adalah sosok perkasa di alam kesengsaraan petir yang mahir dalam pelacakan. Tidak peduli bagaimana orang ini mencoba melarikan diri. Dia tidak dapat lepas dari genggamanku. Aku masih berhasil menemukan jejaknya. Semuanya, tolong lihat. Tempat ini sangat tidak biasa. Ada formasi susunan pembatasan tingkat tinggi yang dipasang di sini. Formasi ini mendistorsi ruang dan tidak terlihat. Formasi ini menggabungkan lima elemen dan membalikkan delapan trigram. Itu sebabnya kalian tidak melakukannya. Aku tidak menemukannya dan mengabaikannya. Banyak tetua memfokuskan mata mereka dan dengan hati-hati menggunakan indra ilahi mereka untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Dalam sekejap, ekspresi mereka berubah. Jelas sekali, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Seperti yang diharapkan dari tetua agung. Memang ada yang salah dengan tempat ini. Jika bukan karena kemampuan ilahi Penatualiu yang menakjubkan, kami benar-benar tidak akan menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di tempat ini dan kami akan tertipu. Sebelumnya, saya mengira Magubo hanyalah orang yang tidak sopan. Saya tidak menyangka dia begitu tersembunyi. Pencapaiannya dalam pembatasan dan formasi sebenarnya sangat tinggi. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Sepertinya gambarannya yang biasanya pemarah dan mudah marah itu palsu. Magubo yang asli adalah orang yang jahat, licik, dan licik. Banyak sesepuh yang tercengang. Sepertinya baru kali ini mereka mengenali karakter Magubo. Beberapa dari mereka telah mengenal Magubo selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi mereka belum pernah melihat sisi dirinya yang seperti ini. Seolah-olah mereka belum pernah benar-benar mengenal Magubo. Huff, aku ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan Penatuama. Dia sebenarnya mengalami begitu banyak masalah. Liu Wen semakin penasaran. Bagi orang cerdik yang melakukan hal seperti ini, rahasianya pasti cukup mengejutkan. Saat dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera menyerang. Dong. Segera, gelombang riak muncul di udara. Seolah-olah ada gelombang besar di udara. Satu demi satu, mantra pembatas muncul, masing-masing berisi niat membunuh yang tak terbatas. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi itu tidak berguna. Liu Wen mencibir. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter dan menebas secara horizontal. Pedang itu membekukan 13 benua. Dong. Hanya dengan satu serangan, lapisan pembatasan ini segera terkoyak seperti tahu, dan suara berderak terdengar. Pemandangan di sekitarnya berubah, memperlihatkan tampilan aslinya. Di tengah jalan mendaki gunung, sebuah gua tiba-tiba muncul, dan seorang pria berjubah hijau berdiri di depan gua dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia tenang dan tenang, luar biasa, dan memiliki penampilan yang bermartabat. Semua tetua menghirup udara dingin. Orang ini tak lain adalah Magubo. Seseorang yang mereka pikir sudah mati kini hidup dan sehat di hadapan mereka. Tiba-tiba, mereka merasakan perubahan situasi. Elder Ma, kamu benar-benar tidak mati. Bagaimana kabarmu? Liu Wen menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia menatap Magubo. Magubo ini sebenarnya adalah siaping yang menyamar, menggunakan topeng tanpa bentuk. Adapun pakaian, aura, dan lain sebagainya Magubo, semuanya sengaja ditinggalkan untuk memikat sekelompok orang ini. Bagaimanapun, Magubo yang asli ada di sisinya, jadi terlalu mudah untuk melakukan hal seperti itu. Ini semua adalah bagian dari rencana siaping. Jika dia berinisiatif untuk menunjukkan dirinya, kelompok orang ini pasti akan curiga. Tetapi jika mereka mengalami banyak masalah dan melakukan segala macam spekulasi untuk menemukannya, maka mereka pasti akan mempercayainya. Penatua Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Siaping menunjukkan ekspresi kebingungan. Magubo, jangan pura-pura bodoh. Apa kamu tidak tahu kenapa kita ada di sini? Teriak seorang tetua berjubah hitam, menatap siaping. Benar, kematian palsumu telah terungkap. Berhentilah berpura-pura di depan kami. Seorang tetua berjubah biru mencibir, seolah-olah dia telah mengetahui penyamaran siaping. Kamu menghabiskan begitu banyak usaha untuk memalsukan kematianmu dan bersembunyi. Magubo, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Beritahu kami segera dan katakan yang sebenarnya, kata seorang tetua berjubah hijau dengan dingin. Siaping berkedip, tetua, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Memang salah saya karena memalsukan kematian dan bersembunyi. Tapi ini bukan sesuatu yang ilegal, bukan. Saya hanya benci dengan berbagai perselisihan dan konflik di dunia petinju. Itu sebabnya saya ingin mencari tempat untuk sementara mengasingkan diri dan beristirahat, jauh dari dunia. Apa yang salah dengan itu? Bertindak? Teruslah bertindak. Kelompok sesepuh sekte Yuanming memandang siaping dengan jijik. Hanya hantu yang bisa melihat dunia. Jika dia benar-benar memahaminya, dia tidak akan memilih untuk menetap di tempat terkutuk ini di mana tidak ada wanita, tidak ada makanan lesat, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Mereka semakin merasa bahwa Magubo mempunyai rahasia besar pada dirinya. Kalau tidak, kenapa dia terus menyembunyikannya? Magubo. Pada saat itu, tetua agung Liu Wen berbicara, kamu adalah seorang tetua dari sekte Yuanming kami dan seorang jenderal yang cakep. Tentu saja bukan masalah besar bagimu untuk memalsukan kematianmu dan bersembunyi. Tidak ada yang akan peduli jika kamu ingin tinggal di dalamnya. Pengasingan. Namun, kamu telah membawa begitu banyak murid sekte Yuanming keluar, namun tidak satupun dari mereka yang menghilang. Ini adalah masalah besar. Sebagai tetua agung, aku harus menyelidiki masalah ini dengan benar. Kalau tidak, bukankah semua murid sekte Yuanming itu akan memilikinya? Mati sia-sia. Penatua Liu. Mendengar itu, Xiaoping sepertinya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia berkata, Kematian murid-murid sekte Yuanming tidak ada hubungannya denganku. Mereka semua mati karena badai spasial. Alasan mengapa aku tidak mati hanya karena aku beruntung dan berhasil melarikan diri. Melihat Xiaoping seperti ini, Liu Wen merasa lebih puas. Berpikir bahwa dia memiliki sesuatu tentang Xiaoping, dia tertawa dingin dan berkata, Kamu membuatnya terdengar bagus, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kata-kata ini benar atau tidak. Sebaiknya kamu ikuti saya kembali ke sekte dan terus menyelidiki. Tentu saja, apa yang terjadi padamu akan bergantung pada kinerjamu. Ada nada ancaman dalam nada bicaranya. Jelas dia memberitahu Xiaoping bahwa selama dia bekerja sama, semua orang akan senang. Kematian para murid sekte Yuanming bukanlah apa-apa dan akan dianggap tidak lebih dari kentut. Namun, jika Magubo tidak mau bekerja sama, itu akan sangat tidak menyenangkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada Magubo. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua agung dengan otoritas yang sangat besar. Terlalu mudah baginya untuk menjebak seseorang. 1794 Apa? Mendengar ini, para tetua dari sekte Yuanming menjadi bersemangat. Pertunjukan sesungguhnya akhirnya tiba. Bukankah mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari tahu rahasia ini? Mereka segera mendengarkan dengan penuh perhatian, termasuk Liu Wen, sang tetua agung. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Liu Wen berpura-pura tenang, tampak acu-ta'acu sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya menemukan batu ilahi pelangi. Xiaoping berkata dengan tenang. Batu ilahi pelangi. Para tetua tercengang. Mata mereka melebar saat menatap Xiaoping. Batu dewa tujuh warna apa? Mungkinkah batu dewa tujuh warna yang tak ternilai harganya itu merupakan bahan utama yang digunakan untuk memurnikan artefak suci? Liu Wen, yang masih berpura-pura tenang, menjadi pucat dan mau tidak mau bertanya berulang kali. Harta karun seperti itu terlalu mengejutkan. Bahkan orang bijak pun akan tergoda, apalagi orang biasa menyukai mereka. Ini adalah harta karun yang bisa menyaingi suatu negara. Jika seseorang menemukan batu ilahi pelangi dan menukarnya dengan seorang sage, sage tersebut akan memberikan sebuah negara untuk Anda kuasai. Dari sana, Anda akan menjadi raja dan memerintah planet yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak ingin menjadi raja, Anda juga bisa menukarkan segala jenis harta berharga dengan sage. Tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mendapatkan pil panjang umur yang dapat memperpanjang hidup Anda. Bagaimanapun, itulah nilai dari batu ilahi pelangi. Benar, ini bahannya. Xia Ping mengangguk. Di mana itu? Mungkinkah kamu telah mendapatkan batu suci tujuh warna ini? Liu Wen segera bertanya. Dia hampir meminta Magubo untuk segera menyerahkannya. Hanya ahli rilem retribusi guntur seperti dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun tersebut. Sebelum Xia Ping dapat berbicara, ruang di sampingnya tiba-tiba berfluktuasi dan terdistorsi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sosok muncul di dekatnya, memancarkan aura yang kuat. Tidak ada kekurangan ahli rilem kesengsaraan guntur. Orang-orang ini adalah tetua dari Sekte Bulan Kuno, Sekte Tianjian, Sekte Suantian, Sekte Juntian, dan kekuatan lainnya. Mereka mengikuti Liu Wen dan yang lainnya kesini dan bersembunyi di sekitarnya. Awalnya, mereka ingin terus bersembunyi. Namun, ketika mereka mendengar kata batu ilahi pelangi, mereka tidak dapat menahannya lagi. Semuanya berinisiatif mengungkap posisinya. Kenapa kalian semua ada di sini? Wajah Liu Wen dan yang lainnya segera menjadi sangat jelek. Wajah mereka berubah menjadi hijau dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Dengan adanya kelompok orang ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa memonopoli segalanya. Haha, Liu Wen, kamu benar-benar terlalu picik. Kamu sebenarnya tidak menceritakan rahasia seperti itu kepada kami. Jika kami tidak mengirim orang untuk mengawasimu setiap saat dan melihatmu menyelinap keluar dari kam, kita tidak akan tahu bahwa Magubo masih hidup, dan dia bahkan menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Tetua Agung dari Sekte Gu Yue tertawa dengan kejam. Liu Wen, lebih baik semua orang berbahagia daripada berbahagia sendirian. Batu ilahi pelangi adalah harta karun tertinggi. Apakah kamu tidak takut dijejali sampai mati karena mencoba memonopoli semuanya untuk dirimu sendiri? Tetua Agung dari Sekte Cermin Surgawi mencibir. Dia jelas menginginkan sepotong kue. Benar, setiap orang yang melihatnya punya andil. Kita semua adalah saudara hidup dan mati. Kamu sebenarnya ingin menyingkirkan kami untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kata Tetua Agung Sekte Suantian. Bagaimanapun, kami pasti harus mengambil bagian dalam masalah ini. Kami tidak bisa membiarkan Sekte Yuan Ming Anda mendapatkan semua keuntungannya. Apapun yang terjadi, itu tidak dapat dibenarkan. Kata-kata Tetua Agung Sekte Langit sangat mendominasi. Mendengar ini, ekspresi Liu Wen tetap muram. Dia juga tahu bahwa karena masalah ini diketahui oleh Sekte lain, rencananya hancur total. Tidak mungkin dia bisa menanggung semuanya untuk dirinya sendiri. Dia sangat kesal. Dia jelas sangat tertutup, tapi dia tidak menyangka berita itu akan tetap bocor. Ketika dia kembali ke Sekte Yuan Ming, dia pasti akan mengatur ulang seluruh Sekte Yuan Ming. Kalau tidak, seluruh Sekte akan menjadi seperti saringan, dan tidak ada berita yang bisa disembunyikan. Namun, Liu Wen tidak akan pernah berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikan berita itu, berita itu pasti akan bocor. Ini karena Xia Ping lah yang melakukannya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Sekte Yuan Ming memonopolinya. Jika dia tidak menipu beberapa Sekte ini untuk bergabung dengannya, bagaimana dia bisa melaksanakan langkah selanjutnya dari rencananya? Sekarang semua kekuatan sudah ada di sini, tibalah waktunya pertunjukan dimulai. Baiklah, kita semua bersaudara. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan semua orang tanpa manfaat apapun. Itu hebat. Penatu ama, beritahu kami semua yang Anda ketahui. Di mana batu ilahi pelangi, apakah itu ada di tanganmu? Hati Liu Wen berdarah saat mengatakan ini. Seolah-olah beberapa potong dagingnya telah terpotong. Namun, para sesepuh dari Sekte lain telah bergabung untuk memaksanya turun tahta. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kalau tidak, jika mereka membuat marah Sekte lain, mereka akan dikutuk. Saya tidak mendapatkan batu ilahi pelangi, dan itu tidak ada di tangan saya. Siaping merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan batu pelangi ilahi sama sekali. Itu karena berada dalam urat mineral batu spasial super. Dikelilingi oleh sejumlah besar raja binatang cerah kosong, dan aku tidak bisa menerobos sama sekali. Terlebih lagi, jika saya mendapatkan batu ilahi pelangi, saya pasti sudah meninggalkan tempat terkutuk ini sejak lama. Mengapa saya terus tinggal di sini? Mendengar ini, para tetua yang hadir mengangguk. Mereka juga mempercayai kata-kata Siaping. Jika Siaping mendapatkan batu ilahi pelangi, mustahil baginya untuk terus tinggal di sini. Melarikan diri akan menjadi rencana terbaik. Di mana urat mineral super itu? Liu Wen bertanya. Itu tidak jauh dari sini. Siaping berkata, untuk mendapatkan batu ilahi pelangi, saya menghabiskan banyak waktu menggali terowongan bawah tanah dari tempat ini. Terowongan ini terhubung ke bagian terdalam dari urat mineral, dan dapat menghindari deteksi binatang cerah kosong. Dia menunjuk ke arah gua. Terowongan bawah tanah ini digali oleh Golden Slimet, dan dapat terhubung ke bagian terdalam dari lapisan mineral. Memang ada terowongan bawah tanah, dan itu sangat dalam. Sepertinya kamu menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan batu ilahi pelangi. Seorang penatua segera pergi untuk menyelidiki, dan seperti yang diharapkan, dia menemukan terowongan bawah tanah. Bahkan jika seorang ahli alam fase hukum memiliki kekuatan sihir yang dalam, masih diperlukan banyak upaya untuk menggali terowongan bawah tanah. Hei hei, apa gunanya mengeluarkan tenaga? Ujung-ujungnya, itu semua untuk orang lain. Siaping memperlihatkan ekspresi yang sangat enggan. Elder Ma, jangan terlalu emosional. Anda menemukan keberadaan batu ilahi tujuh warna, yang juga merupakan kontribusi besar. Setelah kami mendapatkan harta ini, saya jamin Anda juga akan mendapat bagiannya. Bahkan jika Anda tidak-tidak mendapat kontribusi apapun, kamu sudah bekerja keras. Liu Wen membuat janji kosong untuk menenangkan siaping. Bagaimanapun, menyombongkan diri tidak memerlukan biaya apapun. Ketika saatnya tiba, mereka bisa dengan santai memberi Magubo beberapa batu tata ruang dan mengirimnya pergi. Mereka masih akan mendapatkan sebagian besar manfaatnya, dan alangkah baiknya jika yang lain bisa mendapatkan sedikit manfaat. Tunggu apa lagi? Cepat dapatkan batu ilahi pelangi. Banyak sesepuh tidak dapat menunggu lagi. Ayo pergi. Liu Wen melambaikan tangannya. 1795. Terowongan bawah tanah yang luar biasa. Sepertinya Tetuama benar-benar berusaha keras. Semua orang masuk ke terowongan bawah tanah dan menyadari bahwa terowongan itu sangat besar. Panjangnya lebih dari seribu kilometer dan kedalaman beberapa ribu meter. Meski begitu, ia tidak runtuh. Proyek sebesar itu pasti membutuhkan banyak usaha. Ini seperti orang tua bodoh yang memindahkan gunung. Untungnya, kamu menghabiskan begitu banyak usaha dan pada akhirnya, semua manfaatnya diambil oleh orang lain. Hidup sebenarnya tidak ada di tanganmu. Siaping terkekeh. Mendengar suara-suara tidak senang ini, Liu Wen dan yang lainnya mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa bahagia jauh di lubuk hati. Orang ini telah membayar harga yang sangat mahal dan mereka lah yang mengambil buahnya. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Kebahagiaan hidup dibangun di atas penderitaan orang lain. Kamu. Tidak lama kemudian, mereka maju dengan cepat dan akhirnya mencapai bagian terdalam dari terowongan bawah tanah. Mereka sampai di ruang besar tempat batu dewa tujuh warna itu berada. Mereka hanya berjarak satu dinding dari ruang bawah tanah. Itu benar-benar batu dewa tujuh warna. Penatuama tidak berbohong kepada kita. Seorang tetua menggunakan akal ilahi untuk merasakan bahwa batu dewa tujuh warna berdiri di tengah gua bawah tanah. Itu memancarkan cahaya tujuh warna dan tampak sangat ajaib. Sontak. Banyak orang menjadi heboh. Mata mereka bersinar seperti serigala dan serigala. Mereka hanya menginginkan batu ajaib surgawi dan menjadikannya milik mereka. Tunggu, jangan gegabuh. Tempat ini adalah sarang dari binatang buas kosong cerah. Ada ratusan dan ribuan raja binatang buas kosong cerah di sekitar sini. Kita harus memikirkan cara untuk merebut batu suci ini tanpa membuat khawatir para raja binatang buas ini. Liu Wen berbicara dengan hati-hati. Dia merasakan bahwa ada hamparan padat emptiness bis yang tinggal di gua bawah tanah ini, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Jika mereka mengamuk, maka itu hanya akan menjadi bencana. Benar, kita perlu memikirkan hal ini untuk jangka panjang. Banyak penatua menganggup dan merasa ini adalah saran yang matang. Bahkan jika mereka ingin merebut harta karun itu, mereka harus mengurangi kerugian mereka sendiri hingga level terendah. Pikirkan tentang hal ini untuk jangka panjang. Ketika Xiaoping mendengar kata-kata ini, dia merasa jijik. Bagaimana dia bisa memberi orang-orang ini kesempatan untuk memikirkannya dalam jangka panjang? Karena dia telah membawa mereka ke sini, maka rencananya bisa dimulai. Ilusi, satu pikiran satu dunia. Hong Gelombang Dalam sekejap, dengan tubuh Xiaoping sebagai pusatnya, area sekitar 10.000 km dipenuhi ilusi. Mereka bergabung ke dalam kehampaan secara diam-diam dan seolah-olah sebuah ruang ilusi telah muncul di tempat ini. Namun, tidak ada yang bisa merasakannya. Seolah-olah satu tarikan napas telah mengubah persepsi mental mereka. Inilah kekuatan wawasan ilusi sejati. Ketika tingkat ilusi mencapai tingkat tertentu, bahkan seorang penggarap alam kesengsaraan petir tidak akan dapat merasakan apa yang sedang terjadi. Tubuh Xiaoping melintas dan dia segera pergi. Sesepuh sekte di sekitarnya tidak merasakan apapun, berpikir bahwa Xiaoping tetap tinggal. Mereka tidak mengetahui bahwa itu hanyalah ilusi, dan tentunya mereka juga tidak merasakan apapun karena kekuatan ilusi telah membutakan indera mereka. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia melewati tembok dan tiba di gua bawah tanah. Pada saat ini, Raja Binatang Kosong tidak menyadari bahwa ada orang asing yang menyerbu wilayah mereka. Mereka masih tergeletak di tanah dengan malas seperti ikan asin. Tanpa ragu, sosok Xiaoping berkedip dan langsung tiba di sisi barat gua bawah tanah. Dia meraih batu ilahi tujuh warna dengan satu tangan. Ketika batu dewa pelangi merasakan invasi kekuatan asing, ia langsung menolak secara naluriah. Riak spasial yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membombardir ke segala arah dan mengembun menjadi zat padat. Dong! Dunia ilusi yang telah terbentuk di sekitarnya segera hancur oleh riak spasial. Itu retak seperti kaca, memperlihatkan dunia nyata. Pada saat ini, Liu Wen dan Raja Binatang Kosong lainnya tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok asing di gua bawah tanah. Dia meraih batu ilahi tujuh warna dengan satu tangan. Sialan! Wu-udi! Itu Wu-udi! Sial! Kenapa dia ada di sini? Tetua Agung Sekte Suantian langsung berteriak. Orang ini adalah buronan penjahat dari Sekte Suantian. Dengan potretnya, meski berubah menjadi debu, dia tetap mengenali anak ini. Pantas saja dia tidak muncul saat kita memasang jebakan. Apakah dia juga menemukan tambang bawah tanah ini dan menginginkan batu ilahi tujuh warna? Grand Elder Sekte Refleksi Surga segera mengingat apa yang telah terjadi. Hentikan dia, hentikan dia segera. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan batu ilahi tujuh warna. Bahkan jika kita memberikannya kepada anjing, kita tidak bisa membiarkan bajingan ini mendapatkan keuntungan apapun, teriak Tetua Agung Sekte Bulan Kuno dengan marah. Ketika dia melihat Siaping muncul, dia mengingat semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar kombinasi kebencian lama dan baru. Sebelumnya, mereka telah dipermainkan oleh bajingan ini dan sejumlah besar batu tata ruang telah diambil. Sekarang, dia ingin merebut batu ilahi tujuh warna mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Buddha pun marah. Jangan khawatir, anak ini sudah mati. Dia benar-benar berani masuk untuk merebut batu ilahi tujuh warna. Bukankah dia sedang mencari kematian? Nanti, Raja Binatang Kosong yang marah akan mencabik-cabik orang ini. Tetua Agung Sekte Langit Agung mencibir dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Manusia? Ada manusia di tempat ini. Penyerang manusia terkutuk. Beraninya kamu mencuri batu dewa klan kami. Kamu mendekati kematian. Bunuh dia. Bunuh manusia terkutuk ini segera. Raja Binatang Empyrean meraung, tidak mampu menahan amarah mereka. Mereka menemukan ada penyusup di sarang mereka dan bahkan mencoba mencuri harta ras mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Segera, fluktuasi spasial yang mengerikan muncul dari tubuh mereka, hampir merusak ruang di sekitarnya. Gelombang aura tirani muncul, mengguncang kehampaan dan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Para penggarap di sekitarnya semuanya gemetar. Tampaknya di bawah niat membunuh seperti itu, mereka seperti perahu kecil di tengah badai, terancam terbalik kapan saja. Namun, pada saat ini, Siaping mengungkapkan senyuman misterius dan menoleh untuk melihat di mana Liu Wen dan yang lainnya berada. Dengan suara swosh, batu ilahi tujuh warna di tangannya segera terbang seperti bola meriam. Dong. Detik berikutnya, batu ilahi tujuh warna menembus dinding gunung dan bebatuan di sekitarnya hancur. Liu Wen dan yang lainnya segera muncul dan diekspos di depan Raja Binatang Kosong. Batu ilahi tujuh warna juga jatuh ke tangan tetua agung sekte Suantian yang paling dekat dengannya. Saat ini, dia masih sedikit tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Ini hanyalah berkah dari surga. Dia tidak tahu bagaimana batu ilahi tujuh warna jatuh ke tangannya. Misiku selesai. Segera ambil batu ilahi tujuh warna dan jangan tunda lagi, teriak siaping pada Liu Wen dan yang lainnya. Kemudian, dia segera kabur dan menyembunyikan auranya. Adik apa? Siapa kakaknya? Omong kosong macam apa yang dilontarkan anak nakal ini? Mungkinkah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Tetua agung sekte Suantian mengutup dan merasa wuwu digila. 1796. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Tetua tertinggi sekte Suantian panik. Seorang kultifator di sampingnya memberi isyarat dengan matanya untuk melihat keluar. Ini. Tetua tertinggi sekte Suantian bukanlah seorang idiot. Melihat tatapan seperti itu, dia menjadi tercerahkan. Dia menoleh dan seluruh tubuhnya menegang seolah-olah dia ketakutan. Karena dia langsung merasakan ratusan dan ribuan niat membunuh mengalir ke arahnya seperti gelombang pasang. Semuanya mengincarnya, mengembun di udara dan menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Seperti yang kuduga, manusia ini punya kaki tangan. Dia bahkan ingin komplotannya mengambil batu suci itu. Dia pasti sedang mendekati kematian. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua untuk menakuti monyet. Semua penjajah harus mati. Para raja binatang kosong meraung marah. Mereka sangat marah tidak seperti sebelumnya dan tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Tindakan seperti itu akan menghancurkan perdamaian yang telah mereka nikmati selama jutaan tahun. Mereka tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Segera, kelompok raja binatang kosong meraung ke arah langit. Energi spasial yang mengerikan muncul di tubuh mereka seperti rune spasial yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan meledak. Para penggarap di sekitarnya merasa seolah-olah dewa kematian telah turun ke atas mereka. Roh primordial mereka bergetar. Kesalahpahaman? Ini jelas salah paham. Saya tidak dekat dengan bajingan itu, tidak dekat sama sekali. Dia mengebak saya, merugikan saya. Anda harus percaya pada kepolosan saya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengembalikan batu suci tujuh warna itu kepadamu. Tetua tertinggi sekte suantian begitu ketakutan hingga dia kencing di celana. Menjadi sasaran ribuan raja binatang kosong, hidupnya sedingin es. Kebenciannya terhadap siaping segera mencapai puncaknya. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir mematahkannya. Jika bukan karena tak tahu malu itu, dia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, raja binatang kosong di sekitarnya tidak peduli. Di mata mereka, ini hanyalah pertengkaran antar semut. Tidak peduli apa kebenaran masalahnya, selama mereka membunuh semua penjajah, mereka akan mampu mengambil kembali batu dewa tujuh warna. Yang lainnya hanyalah detail kecil dan tidak layak untuk disebutkan. Meriam Spasial Dalam sekejap, Hollow Bright Beast Kings meraung dan menggunakan mistik bawaan mereka, Space Cannon. Ini adalah serangan destruktif yang mengumpulkan kekuatan ruang di dalam tubuh mereka. Dengan serangan ini, bahkan sebuah bintang pun akan hancur berkeping-keping. Kekuatannya tidak terbatas. Ratusan dan ribuan meriam luar angkasa menyerang. Itu tidak kalah dengan meriam utama kapal perang luar angkasa super. Ini adalah pertempuran yang bisa menghancurkan galaksi. Itu sangat menggemparkan. Berlari. Liu Wen dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan ketakutan setengah mati. Mereka tidak peduli terhadap tetua agung sekte surga misterius dan tidak berniat membantu. Untuk bertahan hidup, mereka melarikan diri ke segala arah untuk menghindari serangan ini. Di sisi lain, tetua tertinggi sekte surga yang mendalam tidak dapat melarikan diri sama sekali karena meriam tata ruang telah mengunci tubuhnya. Kemanapun dia lari, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak, 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 jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah penatua tertinggi dari sekte surga kegelapan, sosok perkasa di puncak alam retribusi guntur, eksistensi tertinggi yang memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Dasar bajingan, dasar hewan berbulu terkutuk, beraninya kamu membunuhku. Grand Elder dari sekte surga yang mendalam raung. Dia sangat tidak mau menerima hasil ini. Dia menggunakan semua yang dimilikinya, mengambil harta sihir satu per satu dan membuangnya. Dia juga mengaktifkan kemampuan bertahannya untuk memblokir serangan ini. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Satu demi satu, meriam tata ruang meluncur ke arahnya, merobek kehampaan. Itu secara langsung menghancurkan banyak harta ajaib di tubuhnya dan menghancurkannya menjadi molekul. Kemampuan bertahannya juga tidak berguna. Dia bahkan lebih rapuh daripada tahu. Dengan ledakan, seluruh tubuhnya hancur dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Hanya Yuan Shen miliknya yang tersisa. Wu Wudi, kamu jalang, kamu bajingan yang tidak tahu malu. Beraninya kamu berkomplot melawanku seperti ini. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Aku akan menunggu hari kamu masuk neraka. Saya adalah tetua agung dari sekte surga yang mendalam. Saya memiliki masa depan cerah di depan saya dan umur 50 ribu tahun. Bagaimana aku bisa mati begitu saja? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Tetua agung sekte surga yang mendalam sangat tidak rela dan kesal. Namun, di bawah fluktuasi spasial yang intens, Yuan Shen miliknya langsung dimusnahkan. Tempat dia berdiri langsung diledakkan ke tanah, menciptakan lubang yang mengerikan. Uing-uing berterbangan ke segala arah, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Seolah-olah telah terjadi gempa super. Banyak tetua sekte tidak bisa mengelak tepat waktu dan semuanya terluka parah. Beberapa orang kurang beruntung yang berada lebih dekat langsung diubah menjadi pasta daging, mengikuti jejak tetua agung sekte surga yang mendalam. Bajingan yang tidak tahu malu. Wu-udi yang tercela itu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Sekte surga yang mendalam tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, kamu yang tidak tahu malu tidak akan memiliki akhir yang baik. Ketika tetua sekte surga yang mendalam melihat ini, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ini adalah tetua agung sekte surga yang mendalam, pembangkit tenaga listrik puncak kesengsaraan petir. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit tenaga listrik sebesar itu. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik seperti itu hilang begitu saja. Ini adalah kerugian yang tak tertahankan bagi sekte surga yang mendalam. Jangan bicara omong kosong. Cepat lari. Kita sudah menjadi sasaran kelompok binatang kosong ini. Mereka ingin membunuh kita semua. Seorang tetua gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk Wuudi. Ini karena dia merasa karena serangan ini, dunia bawah tanah dalam radius puluhan ribu kilometer telah terguncang. Binatang buas kosong yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima panggilan dari Raja Binatang kosong dan bergegas dari segala arah. Suara mendesing. Saat itu, Liu Wen melambaikan tangannya. Batu ilahi pelangi yang terbang ke sudut akibat serangan susulan langsung mendarat di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya pelangi. Liu Wen, apakah kamu gila? Anda masih ingin merebut batu ilahi pelangi di saat seperti ini? Apakah kamu tidak takut Raja Binatang kosong akan membunuhmu? Seorang tetua di sampingnya mengutuk. Dia merasa Liu Wen terlalu serakah. Dia masih ingin merebut batu ilahi pelangi di saat seperti ini. Ini adalah kasus klasik tentang seseorang yang lebih menghargai uang daripada nyawanya. Bahkan jika kita tidak mengambil batu ilahi pelangi, para Raja Binatang buas akan tetap datang untuk membunuh kita. Sebaiknya kita mengambil batu ilahi pelangi dan mendapatkan beberapa manfaat. Jika tidak, jika kita pergi tanpa mendapatkan apapun, kita akan menjadi menderita kerugian ganda. Liu Wen mencibir. Tidak peduli apa, dia pasti akan mendapatkan batu ilahi pelangi. Mengaum. Pada saat itu, banyak Raja Binatang merasakan bahwa batu ilahi pelangi sekali lagi jatuh ke tangan manusia. Mereka menjadi semakin marah dan menyerang manusia. Cepat lari. Sekte Yuan Ming dan para tetua lainnya panik. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka dengan cepat melarikan diri menuju terowongan bawah tanah, mencoba untuk keluar dari tanah dan menghindari kejaran para Raja Binatang. Mereka sekarang seperti anjing liar, melarikan diri ke segala arah. Bang, bang, bang. Raja Binatang kosong sangat marah. Mereka mengejar mereka sepanjang jalan, menyebabkan dunia bawah tanah runtuh dan lautan mengering. Banyak pembudidaya tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terbunuh di tempat. Saat itu, seluruh tambang bawah tanah hampir kosong. Sejumlah besar binatang kosong bergerak untuk mengejar Liu Wen dan yang lainnya. Suara mendesing. 1797. Mereka akhirnya hilang semua. Xia Ping tersenyum. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membiarkan binatang cahaya kosong dan sekte Yuan Ming bertarung. Dari kelihatannya, rencana tersebut benar-benar berhasil. Emas kecil, keluarlah. Telan semua batu spasial di tempat ini dan gali hingga bersih. Dia segera membiarkan golden slime muncul. Lendir. Lendir emas sangat bersemangat. Dengan suara deras, itu muncul. Rasanya ada banyak sekali makanan lezat di tempat ini. Gemuru gelombang-gelombang. Mendengar kata-kata Xia Ping, ia segera bergabung ke dalam tambang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cairan emas yang mengembang ke segala arah dan perlahan menggeliat. Kemana pun ia pergi, sejumlah besar batu spasial menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Karena tidak ada binatang cahaya kosong yang bisa menghentikannya, lendir emas bisa dengan bebas menelannya tanpa diganggu. Raja binatang cahaya kosong mungkin tidak tertarik pada hal-hal ini. Batu Dewa Pelangi adalah benda terpenting mereka. Tuhan, Batu Dewa Pelangi telah direnggut oleh orang-orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Sapi hijau itu khawatir. Tidak apa-apa. Bagaimana mereka bisa kabur begitu mudah? Biarkan mereka mencoba kabur untuk jangka waktu tertentu. Xia Ping sangat tenang. Dia telah meninggalkan jejak spiritualnya di Batu Dewa Pelangi sejak lama. Kemanapun Batu Dewa Pelangi pergi, dia pasti tahu. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Batu Dewa Pelangi akan direnggut. Jadi begitu. Mendengar ini, sapi hijau merasa nyaman. Emas kecil saja tidak cukup. Sepertinya aku butuh bantuan. Menglu, keluarlah juga. Xia Ping menyentuh dagunya dan melambaikan tangannya. Dia segera memanggil Tan Menglu, si pelahap. Tuan bodoh, mengapa kamu memanggilku? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang makan? Tan Menglu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Xia Ping dengan marah. Wajahnya berminyak dan kotor. Dia meraih kaki domba dengan tangan kirinya dan sepotong daging sapi dengan tangan kanannya. Dia makan dengan gembira. Ada banyak batu spasial di sini. Bantu aku memakannya, tapi kamu tidak bisa menelan semuanya. Aku sangat berguna untuk itu. Xia Ping menunjuk ke tambang. Batu spasial. Saat Tan Menglu mendengar ini, matanya berbinar. Seperti yang diharapkan dari guru. Di mana Anda menemukan begitu banyak makanan lesat. Ini adalah makanan terbaik. Apakah sudah ditakdirkan bahwa surga ingin saya makan sampai kenyang? Dengan sebuah pukulan, Xia Ping membenturkan kepala kecilnya. Batu-batu spasial ini semuanya milikku. Kamu hanya diperbolehkan memakan sebagian saja. Jika kamu berani memakan semuanya, aku akan menghukumu dengan tidak makan selama tiga hari. Apa? Anda tidak diperbolehkan makan selama tiga hari. Apakah kamu setan? Setan. Mata Tan Menglu membelalak. Dia memandang Xia Ping seolah-olah sedang melihat iblis super. Penyiksaan macam apa yang membuat seorang tauti kelaparan selama tiga hari. Hentikan omong kosongmu dan mulai bekerja. Mata Xia Ping membelalak. Dia tampak seperti iblis, seperti tuan tanah di zaman kuno yang mengusir budak-budaknya. Berengsek. Tan Menglu tidak punya pilihan selain dimakan hidup-hidup. Bagaimanapun, makanannya ada di tangan iblis yang penuh kebencian ini. Suatu hari kemudian, para tetua dari Sekte Bulan Kuno, Sekte Suantian, Sekte Yuanming, dan Sekte Langit Besar dikejar oleh Raja Binatang di seluruh dunia. Mereka ingin naik ke kapal perang dan segera meninggalkan tempat ini, tapi tidak ada kesempatan sama sekali. Banyak tetua tewas dalam pertempuran, dicabik-cabik oleh para Raja Binatang yang marah. Bahkan beberapa tetua tertinggi terluka parah, batuk darah tanpa henti, berjuang di ambang kematian. Ini juga membuat mereka sangat kesal terhadap Xia Ping, penghasut semua ini. Pada saat ini, mereka telah menghindari kejaran para Raja Binatang dan bersembunyi di gua terpencil untuk beristirahat sementara. Ah, itu semua salah huwudi. Jika bukan karena bajingan itu yang membuat keributan, kita akan mendapatkan batu ilahi pelangi dengan aman dan pergi tanpa diketahui siapapun. Itu semua kesalahan bajingan itu sehingga situasinya memburuk hingga sejauh ini. Titik-petik 2 Seorang tetua Sekte Suantian mengertakkan gigi, sangat membenci Xia Ping. Saat kita meninggalkan tempat terkutuk ini, kita harus memburu bajingan ini. Kita harus mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Tetua tertinggi Sekte Suantian kita mati di tangan bajingan ini. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Banyak tetua Sekte Suantian sangat membenci huwudi. Huwudi yang menjijikan itu. Dia adalah musuh publik alam semesta. Dia tidak melakukan hal lain yang lebih baik sepanjang hari, dan dia merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah hidup di bawah langit yang sama dengannya seumur hidup ini. Tetua Sekte Bulan Kuno sangat kesal. Setelah ditipu oleh orang ini berulang kali, bahkan patung tanah liat pun akan marah. Jangan khawatir, kelima Sekte kita berada di pihak yang sama. Kita semua adalah Sekte di alam semesta utara. Anak ini adalah musuh publik. Begitu kamu menutupi pelarianku, kamu pasti akan memberikan hadiah untuknya. Orang yang berbicara adalah Tetua Tertinggi Sekte Yuan Ming, Liu Wen. Dia tidak dalam kondisi baik saat ini karena dia membawa batu ilahi pelangi. Dia terluka parah oleh biskings dan batuk darah tanpa henti. Untungnya, dia mahir dalam teknik penyelamatan jiwa dan mistik pelindung, jadi dia nyaris tidak bisa bertahan. Lagi pula, kita telah mendapatkan banyak hal kali ini. Kita telah memperoleh cukup banyak batu luar angkasa dan batu ilahi pelangi ini. Saat kita keluar, itu akan cukup untuk menutupi semua kerugian kita. Aku tidak akan melakukannya, menganiaya semua orang. Liu Wen menepuk dadanya, tampak seperti seorang pemimpin. Keluar. Bagaimana kita keluar? Kami dikejar oleh biskings. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Seorang tetua Sekte Suantian berkata tanpa daya. Tidak apa-apa. Aku sudah memberitahu markas besar Sekte. Dalam setengah hari, mereka akan mengirim sejumlah besar elit dengan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini cukup untuk membawa kita pergi dengan selamat. Liu Wen sangat percaya diri. Saya tidak menyangka Sekte Yuanming akan tiba begitu cepat setelah memberitahu markas besar. Sekte kami terlalu jauh dari tempat ini. Air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga kami saat ini. Orang-orang dari Sekte Suantian menggelengkan kepala. Sekte mereka terlalu jauh dari tempat ini. Kalaupun bala bantuan tiba, itu akan memakan waktu beberapa hari. Tidak mungkin mereka bisa tiba tepat waktu. Aneh, kemana perginya Penatua Magubo? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Magubo tidak terlihat. Aku tidak yakin. Mungkin mereka terpisah. Lagi pula, tadi sedang kacau. Siapa yang akan memperhatikan kemana dia pergi? Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Bagaimanapun juga, Magubo hanyalah seorang tetua tingkat Dharma Plain. Dia tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Mari kita istirahat sebentar dan memulihkan kekuatan. Nanti, kita akan keluar dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Liu Wen berkata dengan suara rendah. Semua orang mengangguk. Dong. Tiba-tiba, suara yang menusuk udara terdengar, merobek kehampaan. Dengan kecepatan kilat, sebuah batu bata dengan kejam menghantam kepala Liu Wen. Ah! Liu Wen berteriak. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia segera melihat bintang dan pikirannya menjadi kosong. Mulutnya berbusa dan pingsan begitu saja. Siapa di sana? 1798. Itu kamu, Wu Wudi. Kamu bajingan, beraninya kamu menunjukkan dirimu. Teriak seorang tetua Sekte Suantian. Dia menyadari bahwa orang yang telah membuat penatua Liu pingsan dengan batu bata adalah Wu Wudi. Musuh yang dia pikirkan siang dan malam sebenarnya telah muncul di hadapannya. Wu Wudi. Semua orang terkejut. Kemunculan Wu Wudi di luar ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka Wu Wudi masih berani tampil saat ini. Terlebih lagi, dia sangat kurang ajar. Dia sangat sombong. Jika dia tidak sepenuhnya meremehkan mereka, bagaimana dia berani menjatuhkan penatua Liu Wen dengan batu bata di depan semua orang saat ini? Mereka telah dipandang rendah sepenuhnya. Semuanya? Bagaimana kabarmu? Terima kasih telah mengeluarkan batu ilahi pelangi. Saya sangat berterima kasih. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas budi kalian semua. Siaping tersenyum sedikit. Dia dengan cekatan melepaskan cincin interspatial dari tubuh Liu Wen. Isinya batu ilahi pelangi dan sejumlah besar harta Dharma di tubuh Liu Wen. Berhenti, pencuri. Letakkan tangan kotormu. Beraninya kamu memukul tetua Liu hingga pingsan dengan batu bata di depan kami. Kamu bahkan mencoba merampas harta Dharma miliknya. Apakah menurutmu kami tidak terlihat? Salah satu tetua Sekte Yuan Ming berteriak dengan marah, tidak mampu menahan amarahnya. Dia merasa anak ini terlalu meremehkan mereka. Dia mengabaikan kelompok tetua dan berjalan berkeliling untuk merebut harta mereka. Seberapa besar dia meremehkan mereka sebelum dia melepaskannya. Jika mereka membiarkan anak ini melarikan diri hari ini, mereka akan sangat malu menghadapi siapapun. Bagaimana mereka bisa terus hidup di dunia ini? Mereka mungkin juga bunuh diri dengan sepotong tahu. Serang? Bunuh anak ini? Bagus sekali. Jika dia berani muncul, bunuh dia. Semuanya, ayo bergabung dan bunuh bestart ini. Aku sudah lama menoleransi bestart ini. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Uwudi, hari ini adalah hari kematianmu. Semua tetua mencibir. Mereka mengepung siaping, tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka mengedarkan kekuatan kesaktian mereka dalam upaya untuk membunuhnya bersama-sama. Semuanya, kenapa kalian begitu marah? Kemarahan bukanlah solusi. Hanya dengan berdamai kita bisa menghasilkan uang, dan hanya dengan berdamai kita bisa berkembang. Siaping menghela nafas dan mencoba menghalangi mereka. Dia memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Omong kosong. Meski tidak bisa menyelesaikan masalah, itu bisa menyingkirkan buronan sepertimu. Uwudi, hari-hari jahatmu sudah berakhir. Pergilah ke neraka. Semua tetua sangat marah. Mereka tidak memberi kesempatan pada siaping untuk berbicara dan bergabung untuk membunuhnya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, siaping dengan lembut melambaikan tangannya dan nyala api merah keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, nyala api merah menyebar ke segala arah. Segera, dengan dia sebagai pusatnya, radius puluhan mil diselimuti oleh api. Tidak bagus. Cepat. Sembunyi. Berengsek. Itu adalah api karma dari Sekte Buddha. Sialan. Kenapa dia mempunyai api karma dari Sekte Buddha di tubuhnya? Teriak tetua Sekte Gu Yue. Dia yang paling dekat dengan siaping dan langsung dilalap api. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi obor berbentuk manusia. Dia diselimuti api karma dari Sekte Buddha. Karma-karma di tubuhnya terbakar, dan bahkan roh primordialnya pun terbakar. Hanya dalam beberapa saat, penatua Sekte Bulan Kuno dibakar menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan tulangnya. Rambut semua orang berdiri tegak. Mereka mau tidak mau berpencar ke segala arah. Mereka melihat api menyala dengan wu-wudi sebagai pusatnya. Tampaknya membentuk teratai merah besar yang menutupi puluhan mil. Seolah-olah ada banyak Buddha yang bernyanyi dalam kehampaan. Kitab suci muncul, dan teratai emas muncul di tanah. Mundur, mundur. Kamu tidak bisa melawan api karma wu-wudi milik wu-wudi. Semakin banyak dosa yang kamu miliki, semakin cepat kamu mati. Sialan. Wudi karmic fire digunakan untuk membunuh penjahat jahat. Kenapa? Kenapa wu-wudi bisa mengendalikan wu-wudi karmic fire tapi tidak membakar dirinya sendiri sampai mati? Langit itu buta. Seorang penjahat bisa mengendalikan api karma wu-wudi. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Semua tetua ketakutan dan melarikan diri. Mereka dapat maju ke wilayah mereka saat ini karena mereka telah memperjuangkan sumber daya dan wilayah. Siapa di antara mereka yang tidak membunuh? Siapa di antara mereka yang tidak berbuat dosa? Jika api karma mereka terlihat, mereka semua akan bersinar dengan cahaya merah. Akibatnya, api karma agama Buddha menjadi kutukan terbesar bagi mereka. Begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka tidak akan bisa lepas dari api karma yang mengerikan sampai jiwa mereka benar-benar terbakar. Ini adalah api yang sangat ganas yang membunuh tanpa meninggalkan jejak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para tetua semuanya seperti anjing liar. Mereka melarikan diri keluar gua, berharap orang tua mereka memberi mereka lebih banyak kaki. Tak satupun dari mereka ingin membalaskan dendam Liu Wen, juga tidak ingin membunuh Wu Wudi. Mereka hanya ingin lari demi hidup mereka. Mereka ingin berlari sejauh mungkin. Liu Wen sangat beruntung. Dia pingsan di kaki Xiaoping, jadi dia tidak terkorosi oleh api karma Wudi. Dia berhasil lolos tanpa cedera. Pergi. Melihat para tetua melarikan diri, Xiaoping tidak berencana mengejar mereka. Tidak ada waktu. Dia merasakan terowongan spasial di luar alam mistik menjadi tidak stabil. Dia memperkirakan terowongan spasial akan runtuh sepenuhnya setelah beberapa saat. Alam mistik juga akan jatuh ke kedalaman ruang dimensional. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan jatuh ke dalam ruang dimensi tak berujung dan tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu, dia meninggalkan urat batu terlebih dahulu dan membiarkan Golden Slimet dan Tan Menglu segera pergi. Namun, meski mereka baru melahapnya selama sehari, Golden Slimet dan Tauti adalah makhluk pemakan yang sangat menakutkan. Itu cukup bagi mereka untuk melahap lebih dari setengah urat batu spasial. Sekarang, di dalam ruang Mountain River Pearl miliknya, ada tumpukan batu tata ruang setinggi seribu sang. Mereka hanya bertumpuk seperti gunung, dipenuhi energi spasial yang padat, hampir mengembun menjadi suatu saat. Suara mendesing. Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia segera meninggalkan dunia mistik. Apa yang sedang terjadi? Penjahat Wudi itu tidak mengejar kita. Sebaliknya, dia kabur. Seseorang melihat sosok siaping yang pergi. Oh tidak, terowongan spasial ini sudah tidak stabil. Ini akan benar-benar runtuh dalam dua jam. Kita harus lari secepatnya. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya. Pantas saja bajingan itu berlari begitu cepat. Ekspresi seorang tetua berubah. Dia merasakan ada masalah dengan terowongan spasial. Mundur, segera mundur. Tidak ada lagi harta yang bisa kita ambil. Cepat lari. Para tetua pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Mereka semua mempercepat dan meninggalkan tempat ini. 1799 Beberapa hari kemudian, alam semesta utara menjadi gempar. Sekte Yuanming, Sekte Bulan Kuno, Sekte Cermin Surgawi, Sekte Suantian, dan Sekte Langit Besar bersama-sama mengeluarkan perintah buronan untuk memburu penjahat yang dicari, Wu Wudi. Pada saat yang sama, mereka menawarkan hadiah yang sangat besar. Kejadian ini mengguncang alam semesta utara. Ini adalah pertama kalinya lima sekte di alam semesta utara bersama-sama mengeluarkan hadiah untuk seorang penjahat. Hal ini juga menyebabkan banyak kultifator berdiskusi dan menebak apa yang telah terjadi. Wu Wudi, orang itu telah muncul lagi. Hal menggemparkan apa yang dia lakukan kali ini. Dia benar-benar membuat lima sekte mengejarnya dan mengeluarkan perintah pembunuhan. Seseorang mendengar beritanya. Sejujurnya, dia mati rasa. Wu Wudi menimbulkan masalah di mana-mana. Seolah-olah dia telah menyinggung semua sekte di seluruh alam semesta. Tidak ada hal yang tidak berani dia lakukan. Teman ayah bibiku ada di Sekte Yuanming. Konon Sekte Yuanming menemukan alam mistik yang kaya akan batu spasial. Aku tidak menyangka akan bertemu Wu Wudi. Seseorang membocorkan beberapa informasi. Hasilnya jelas. Bajingan ini tercela dan tidak tahu malu. Dia berkomplot melawan para tetua dari lima sekte besar, menyebabkan mereka menderita kerugian besar dan dikejar oleh raja binatang cerah kosong. Pada akhirnya, Bajingan itu memperoleh sejumlah besar batu spasial, tetapi kelima sekte tersebut tidak mendapatkan apapun. Mereka mati. Bisa dibayangkan betapa marahnya Eselon atas dari lima sekte. Mereka ingin membunuhnya. F. Chuck, anak ini kejam. Dia benar-benar menyebabkan lima sekte menderita begitu parah. Skema macam apa yang dia gunakan? Saya tidak yakin. Dia tidak mengatakan detailnya. Saya kira para tetua dari lima sekte merasa itu terlalu memalukan, jadi mereka menyembunyikan masalah itu. Mereka tidak bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Saya mendengar bahwa tetua agung sekte Yuanming, Liu Wen, adalah yang paling menderita. Dia sepertinya dipukul oleh Wu Wudi dengan tongkat. Otaknya bermasalah, dan kesadarannya kabur. Bahkan hartanya telah direnggut. Dia benar-benar tidak punya uang. Sekarang, dia sangat marah pada sekte tersebut. Dia sangat mudah tersinggung, dan dia berteriak-teriak untuk membunuh Wu Wudi. Huh, tetua agung Liu Wen juga seorang pria terhormat di masa lalu. Itu semua karena bajingan Wu Wudi inilah yang membuatnya gila. Dia benar-benar tidak berperasaan. Sekte-sekte di kosmos utara semuanya ganas dan ganas. Aku tidak menyangka mereka akan dikalahkan oleh Wu Wudi dan berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikan anak ini? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan menghela nafas tanpa henti. Aku mendengar bahwa tidak hanya lima sekte besar yang kehilangan batu tata ruangnya, bahkan batu ilahi pelangi pun diambil oleh Wu Wudi. Seseorang tiba-tiba mengungkapkan sebuah rahasia besar. Apa? Batu Dewa Pelangi? Kamu pasti bercanda. Bahkan orang suci pun akan ngiler karena harta karun sebesar itu. Itu benar? Itu adalah harta karun tingkat ini. Berita itu dibocorkan oleh lima sekte besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya berbaring setelah kehilangan harta karun seperti itu? Akan aneh jika mereka tidak membalas. Begitu? Jadi begitulah. Aku rasa para tetua dari lima sekte besar pasti sangat marah setelah kehilangan harta karun yang tiada taranya. Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, mustahil bagi mereka untuk menderita kerugian sebesar itu. Namun, anak ini memiliki harta karun yang begitu besar. Saya khawatir ada beberapa orang yang mengincarnya. Tak perlu dikatakan lagi, sudah ada beberapa tentara bayaran tingkat alam semesta dan iblis tak tertandingi yang ingin mengetahui keberadaan Wu-Wudi dan membunuhnya demi harta karunnya. Saat ini, Wu-Wudi seperti bos dalam permainan. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang bisa membunuhnya terlebih dahulu akan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi kaya dalam semalam. Mata banyak orang memerah karena keserakahan. Yang mereka inginkan hanyalah segera menemukan Wu-Wudi. Ini karena membunuh Wu-Wudi tidak hanya akan mendapatkan hadiah dari lima sekte besar di kosmos utara, tapi juga dari kosmos barat, kosmos selatan, dan bahkan kosmos timur. Hadiah semacam ini sangat mengejutkan dan membuat orang mengeluarkan air liur. Ada juga berbagai harta karun pada dirinya, yang bahkan lebih menggoda. Setan tua yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin bergerak. Mereka diam-diam menanyakan tentang Wu-Wudi dan ingin membunuhnya. Kosmos Timur, Sekte Kian Kun. Kiuksu, Suji, Sumei, Jiang Yaru, Namong Wu, Curong, dan Yukiki sudah berkumpul. Mereka juga dengan cepat mendengar beritanya. Apa yang dilakukan orang jahat ini? Dia benar-benar pergi ke kosmos utara. Curong terdiam. Tidak akan ada masalah, kan? Menyinggung lima sekte besar bukanlah hal yang baik. Jiang Yaru sedikit khawatir dengan keselamatan Xiaoping. Khawatirlah. Dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Aku belum pernah melihat orang menindasnya. Bajingan itu adalah manusia terburuk yang pernah kulihat. Yukiki berkata dengan nada meremehkan. Saya setuju, dia telur yang buruk. Suji mengangguk. Jangan khawatir tentang orang jahat ini. Mari kita bicarakan masalah kita sendiri. Baru-baru ini, saya menemukan sebuah planet wisata. Pemandangan di atasnya sangat indah, dan banyak makanan lesat. Kita bisa jalan-jalan ke sana. Dia mengubah topik dan dengan bersemangat mendiskusikan pariwisata dan makanan lesat. Kosmos Utara. Ekspresi Kyuk Su, Namong Wu, dan Su Mei sangat rumit, karena sekte asli mereka, pengadilan Mingyue, berada di alam semesta utara. Tapi sekarang setelah hal seperti ini terjadi, mereka semua menjadi buronan dan tidak bisa kembali. Tapi mungkin ini juga merupakan hal yang baik. Di suatu tempat di Kosmos Selatan. Tu Linglong dan King Luan keduanya berada di Kuil Iblis. Keduanya memiliki ekspresi serius. Saudari King Luan, misi Kuil Iblis berikutnya akan segera dimulai. Ini sangat sulit. Ini untuk menentukan penerus Kuil Iblis yang sebenarnya. Aku khawatir ini akan sangat sulit bagi kita berdua saja. Kita perlu menemukan penolong yang dapat dipercaya dan cakep. Tu Linglong berkata dengan suara yang dalam. Kuil Iblis adalah artefak misterius. Itu memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya dan ada untuk mengolah Dimensages. Kuil Iblis di dunia Cloud hanyalah salah satunya. Faktanya, ada banyak Kuil Iblis di alam semesta. Kuil Iblis ini juga akan membina beberapa keturunan untuk menjadi kandidat Sage Iblis. Namun, karena mereka adalah Iblis, mereka penuh dengan darah dan kekejaman. Mereka menyembah hukum rimba. Kuil Iblis seperti membiakkan serangga. Mereka mengumpulkan banyak penerus Dimensage untuk bertarung satu sama lain. Siapa yang bisa menang akan mendapat keuntungan terbesar. Pemenang mengambil semuanya. Orang yang dapat dipercaya dan cakep. Sepertinya tidak ada orang lain selain manusia itu. King Luan tiba-tiba teringat pada Xiaoping. Meskipun mereka memiliki banyak keluhan dengan Xiaoping, mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam. Dari segi kemampuan, manusia ini juga salah satu yang terbaik. Di antara banyak makhluk di dunia Cloud, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja, ada banyak ahli di luar Cloud World. Tapi mereka tidak mengenal para ahli itu, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa mempercayai mereka. Setelah memikirkannya, hanya Xiaoping yang merupakan orang yang paling cocok. Meski aku sangat tidak rela, kali ini kita hanya bisa meminta bantuan manusia itu. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan menolak. Tu Linglong mengepalkan tangannya. Ini sebenarnya peluang besar, dia mungkin tidak akan menolak. Seribu delapan ratus. Beberapa hari kemudian, Xiaoping tinggal di planet primitif dekat planet Yan Huang, berkultivasi dalam pengasingan. Dia merasa tidak bisa lagi menekan kultifasinya yang telah lama diatakan. Energi gaya yang semula tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar seperti semburan gunung. Saat ini, tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual di kedalaman rumah ungu miliknya telah mencapai puncaknya. Sembilan roh primordialnya hampir mencapai alam kesempurnaan. Dong. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Xiaoping bergetar, seolah-olah hambatan tertentu di tubuhnya telah sepenuhnya rusak. Ibarat air mengalir jika kondisinya tepat, semuanya terjadi secara alami. Tahap akhir dari alam kebenaran yang kembali. Dia merasa bahwa dia akhirnya berhasil menembus tahap tengah dari alam kebenaran yang kembali dan melangkah ke alam berikutnya. Hal ini juga menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, sembilan roh primordial di tubuhnya telah berkembang pesat. Kekuatan spiritual di kedalaman rumah ungu terus berputar seperti bor air, terus memperluas ruang dan ukuran rumah ungu. Kemudian sembilan roh primordial juga mengalami pertumbuhan yang pesat, terus tumbuh dari ketinggian seratus sang hingga ketinggian seratus sang. Ini seperti gunung kecil, sangat megah dan megah. Dan jangkauan Divine Sense Siaping juga meluas secara gila-gilaan, meluas dengan gila-gilaan, jutaan kilometer, bahkan mencapai ratusan juta kilometer. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Bang-bang-bang. Ketika kekuatan Divine Sense-nya meluas hingga ekstrim, kekuatan dimensional di kedalaman kehampaan juga sepertinya ditarik ke bawah. Tiba-tiba, lubang hitam dimensional muncul, memancarkan energi dimensional dalam jumlah besar. Energi ini sangat kaya, mengalir seperti sendok, mengalir ke bagian terdalam tubuhnya, menyebabkan setiap sel di tubuhnya dengan rakus menyerapnya. Nyaman. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ia merasa pemasukan energi ini seperti embun manis setelah kemarau panjang. Dan kekuatan, kecepatan, kecepatan reaksi tubuh Siaping, dan sebagainya semuanya meningkat pesat. Pada saat yang sama, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga dengan cepat dibuka segelnya. Satu juta, dua juta, tiga juta, pada akhirnya, jutaan sel gagak emas neraka terbuka segelnya. Sejauh ini, dia telah membangunkan lebih dari 20 juta sel gagak emas neraka. Api di tubuhnya bahkan lebih kuat, dan ribuan rune Golden Crow of Hell muncul, menyatu ke dalam darahnya. Ledakan. Siaping tiba-tiba berdiri, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Gunung tempat dia bercocok tanam runtuh, dan bahkan tanahnya retak. Suara retakan terdengar. Samar-samar, aura ini tampak memadat. Sembilan roh primordial hampir keluar dari kedalaman istanasi, seolah-olah mereka akan menerobos penghalang dan mengembun menjadi bentuk dharma antara langit dan bumi. Dia merasa bahwa begitu dia memadatkan dharma langit dan bumi, dia pasti akan memadatkan sembilan dharma langit dan bumi. Kekuatan yang akan keluar darinya tidak terbatas. Namun, jumlah esensi yang dibutuhkan untuk memadatkan sembilan berhala dharma tertinggi tidak dapat diukur. Sekte biasa tidak mampu membelinya, dan itu cukup untuk menjatuhkan sekte kecil. Siaping merasa bahwa dia sangat dekat dengan alam karakteristik dharma. Jiwa esensinya sudah cukup kuat, melampaui semua yang mulia karakteristik dharma biasa. Selama dia memiliki energi esensi yang cukup di tubuhnya, dia dapat segera mencoba menerobos ke alam karakteristik dharma. Bip gelombang-gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memprovokasi kebencian dari lima sekte utama di alam semesta utara. Anda telah menerima lima puluh kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. Lima puluh kristal kebencian. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Selain kristal kebencian sebelumnya, dia memiliki total tiga ratus kristal kebencian pada dirinya. Jumlah kristal kebencian ini cukup untuk ditukar dengan artefak sage tingkat rendah. Tentu saja, dia tidak akan menukarnya. Baja yang bagus harus digunakan dengan mata pisau yang bagus. Terlebih lagi, dia sudah memiliki banyak harta sihir tirani pada dirinya. Artefak sage lainnya hanya akan menjadi pelengkap, bukan bantuan yang tepat waktu. Hem, emas kecil, apakah kamu juga sudah berevolusi? Tiba-tiba, siaping merasa Golden Slimet di tubuhnya sepertinya telah berevolusi. Aura di tubuhnya menjadi ilusi dan dipenuhi aura spasial yang kaya. Lendir. Tiba-tiba, Golden Slimet sepertinya merasakan pikiran siaping. Ia segera terbang keluar dari tubuh siaping dan terbang di udara, mengembun menjadi pedang terbang. Pedang terbang ini transparan dan memancarkan Golden Genki yang menakutkan. Itu berisi ketajaman tertinggi, seolah-olah itu bahkan bisa menembus ruang dengan tebasan lembut. Tidak seperti sebelumnya, pedang yang dipadatkan oleh Golden Slimet hanya memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Namun setelah melahap batu luar angkasa dalam jumlah besar, pedang itu sebenarnya memiliki atribut spasial. Suara mendesing. Pikiran siaping bergerak, dan pedang terbang itu terbang dalam sekejap. Tiba-tiba, ia menjadi tidak terlihat dan lolos ke dalam kehampaan, menyatu dengan fluktuasi spasial di sekitarnya. Dengan keras, pedang terbang itu langsung membelah gunung di depannya menjadi dua, membelahnya dari tengah, dan bahkan tidak ada suara di dalamnya. Ini hanyalah pedang tak kasat mata, pedang pembunuh terkuat. Jika dia mengendalikannya dengan pikirannya, pedang terbang ini bisa segera terbang dan diam-diam memenggal kepala musuh yang kuat. Diperkirakan kepala pihak lain akan dipenggal, dan pihak lain bahkan tidak akan tahu bahwa mereka sudah mati. Membunuh. Siaping menanamkan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan pedang terbang. Dalam sekejap, pedang terbang itu segera terbelah menjadi ribuan bilah tajam transparan, meledak ke kejauhan. Dong-dong-dong. Serangkaian bilah tajam transparan meledak, dan dalam sekejap, tanah hancur berkeping-keping, gunung-gunung rata dengan tanah, pedang kibersilangan, dan retakan menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Ini sangat nyaman. Mata Siaping berbinar, dia sangat bersemangat, dia bisa menggunakan pedang terbang ini dengan mudah. Golden Slimet pasti telah mencapai level senjata roh kelas tertinggi saat ini, dan bahkan telah menggabungkan atribut spasial ke dalamnya, menjadikannya setara dengan senjata sage setengah langkah. Kekuatan yang bisa dilepaskannya sungguh belum pernah terdengar sebelumnya. Lendir. Dengan suara mendesing, Golden Slimet kembali ke bentuk aslinya, bola lembut seperti agar-agar. Kepala kecilnya bergesekan dengan Siaping, seolah-olah ia bertindak genit untuk mengekspresikan cintanya. Tidak buruk, bagus sekali. Siaping tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecil Golden Slimet. Sambil berpikir, Golden Slimet segera berubah menjadi kerah, melingkari pergelangan tangannya. Alasan kenapa dia menariknya kembali adalah karena dia bisa merasakan rasa lelah yang datang dari jantung Slimet itu. Tampaknya Golden Slimet baru saja berevolusi dengan sukses dan sedikit lelah. Ia ingin istirahat dan tidur. Tunggu, mutiara gunung dan sungai sepertinya telah berhasil berevolusi. Tiba-tiba, Siaping merasa mutiara gunung dan sungai di tubuhnya tampak muncul dengan aura spasial yang kental, dan semakin kuat sedikit demi sedikit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.